Kami hadirkan informasi menarik untuk Anda pemirsa. Pemerintah pusat berencana membangun jalan tol penghubung antara jalur utara dan jalur selatan, sehingga akan memperlancar arus kendaraan yang melintas dari arah Tegal maupun sebaliknya dari arah Purwokerto. Selama ini, ruas jalan yang menghubungkan Tegal Purwokerto kerap kali mengalami kemacetan yang parah. Selain banyak kendaraan yang melintas dari arah utara Tegal atau Cirebon maupun dari arah sebaliknya, juga disebabkan karena ruas jalan yang sempit. Untuk mengatasi persoalan tersebut, PT. Jasa Marga berencana untuk membangun jalan tol di jalur penghubung antara Brebes Purwokerto maupun juga di Cilacap. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Joko Gunawan mengatakan, pihak pemerintah Kabupaten Brebes mendukung dan akan menyukseskan pembangunan jalan tol sebagai jalur akses perekonomian, termasuk pemerintah kabupaten siap dilibatkan dalam pembebasan lahan milik warga yang terkena dampak pembangunan jalan tol. Oleh Jasa Marga disampaikan bahwa tahapan pembangunan tol pejagan Cilacap itu direncanakan masuk di dalam RPJMN setelah 2024-2024-2009. Nah kita berharap memang ini menjadikan prioritas utama, artinya mungkin kalau bisa di 2024-2025 sudah mulai dibangun. mengingat saat sekarang itu kondisinya untuk ruas pejagan Cilacap ini yang melewati wilayah kita di dunia ini cukup padat, cukup grodik. Sebenarnya rencana pembangunan jalan tol Brebes Cilacap atau Purwokerto akan dilakukan semenjak tahun 2019. Namun rencana dibatalkan karena pada tahun 2020 lalu ada pandemi COVID-19 sehingga pembangunan jalan tol penghubung antara utara dan selatan sempat terkendala. Agus Supramono, Semarang TV